selamat menikmati pembagian kekuasaan dan juga tentang pemilihan umum jadi hari ini kita akan membahas tentang badan legislatif kan kemarin sudah kita bahas dalam negara kita yang menganut sistem demokrasi konstitusional itu terjadi yang namanya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan medikatif jadi hari ini kita akan membahas tentang badan legislatif dan pemilihan umum oke, lalu apa luaran yang diharapkan setelah teman-teman mempelajari modul ini kita berharap kawan-kawan itu bisa mengetahui dan bisa menjelaskan tentang landasan konsep perwakilan fungsi badan legislatif peranan dan kedudukan badan legislatif di Indonesia dalam sistem politik pada masanya kemudian juga sistem pemilihan dan terakhir adalah pemilu dan sistem pemilu di Indonesia oke, apa yang akan kita pelajari? yang pertama itu adalah konsep perwakilan dan fungsi legislatif yang kedua itu adalah tentang badan legislatif di Indonesia dan yang ketiga itu adalah tentang pemilihan umum dan sistem pemilihan umum oke, kita masuk yang pertama konsep perwakilan dan fungsi legislatif jadi, perwakilan ini terdiri atas dua macam yang pertama itu adalah perwakilan politik dan yang kedua adalah perwakilan fungsional perwakilan politik itu apa? perwakilan politik adalah perwakilan yang berdasarkan sistem kepartaian jadi, anggota legislatif dalam hal ini bisa kita sebut dengan DPR itu dipilih melalui partai politik contohnya di mana? contohnya itu ada di Indonesia Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lainnya sedangkan untuk perwakilan fungsional itu adalah perwakilan berdasarkan kepada golongan fungsional contohnya apa? itu ada di Italia, di bawah Mussolini juga dulu masa orde baru itu juga ada perwakilan dari golongan karya itu namanya dulu tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi di Indonesia kemudian ada lagi ada sistem satu dan dua majelis apa maksudnya? di dalam hal ini kan badan legislatif itu ada yang sistemnya itu dua kamar ada yang sistemnya itu satu kamar gimana sistem dua kamar? sistem dua kamar itu adalah sistem dia mempunyai majelis rendah atau lower house dan majelis tinggi atau upper house itu biasanya diterapkan di negara-negara federal sedangkan kalau satu majelis dia cuma mempunyai satu perwakilan saja kalau untuk dua majelis ini jadi dia punya yang namanya majelis tinggi dan majelis rendah majelis tinggi itu biasanya turun-temurun atau ditunjuk karena jasanya contohnya di mana? di Inggris dan di Kanada itu biasanya ditunjuk karena jasanya majelis tinggi itu untuk turun-temurun itu di Inggris sedangkan untuk yang ditunjuk karena jasanya di Inggris dan di Kanada masa jabatannya lebih lama dibandingkan majelis tinggi dalam hal ini kalau turun-temurun itu adalah kayak orang-orang bangsawan lah ya kalau ditunjukkan majelisnya itu karena memang dia memberikan ada jasanya dalam perkembangan politik dan juga kemasyarakatan di negaranya kemudian ada majelis serendah majelis serendah itu dia dipilih melalui pemilu kewenangnya lebih besar dari majelis serendah terus kalau di Indonesia gimana? di Indonesia kita itu mengenal dua majelis bicameral tetapi kita bukan menyebutnya majelis tinggi majelis serendah tapi dalam hal ini ada anggota DPR dan ada anggota DPD kan nanti akan dijelaskan lebih jauh di dalam saat kita membahas tentang sistem legislatif dan pemilihan umum di Indonesia lalu apa sih fungsi badan legislatif? kenapa sih pentingnya? sebenarnya ini adalah hal yang selalu diulang-ulang lagi sebenarnya kan karena kita sedang membahasnya berulang-ulang kali saat pembagian kekuasaan tapi kita ulang lagi itu fungsi badan legislatif itu yang pertama adalah untuk menentukan kebijakan dan membuat undang-undang jadi dia membuat undang-undang terus dia juga memutuskan APBN ini dalam hal penganggaran belanja negara jadi nanti presiden sebagai badan eksekutif mengajukan anggaran belanja negara kemudian DPR itu mengasahkan menyetujuinya ataupun menolaknya kemudian peran fungsi yang kedua adalah untuk mengontrol badan eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan karena dari awal kan sudah kita bilang eksekutif yang menjalankan legislatif yang mengontrol dan yudikatif itu yang menilai jadi fungsi badan legislatif itu adalah untuk mengontrol badan eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan untuk mengontrol ini mereka mempunyai hak-hak yang pertama itu adalah hak bertanya mereka bisa mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengadai suatu hal kemudian yang kedua itu adalah hak interpelasi yaitu adalah meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan di suatu bidang dan yang ketiga itu ada hak angket apa itu hak angket hak angket itu adalah hak badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri dan kemudian ada mosi mosi ini adalah apabila badan memberikan mosi tidak percaya maka kabinet harus mengundurkan diri itu terjadi di beberapa negara di Indonesia juga pernah terjadi itu pada masa demokrasi terpimpin nanti kita akan membahas lebih jauh jadi kawan-kawan harus ingat itu ada beberapa hak yang dimiliki oleh badan legislatif hak bertanya hak interpelasi hak angket kemudian juga mosi mosi tidak percaya itu bisa mereka keluarkan terus bagaimana dengan badan legislatif di Indonesia di Indonesia di Indonesia sendiri jika kita melihat sejarah itu sebelum Indonesia merdeka itu ada yang namanya Volkskrat Volkskrat ini apa? dia itu adalah dianggap oleh pemerintah Belanda adalah perwakilan dari masyarakat Indonesia anggotanya itu ada 38 orang tetapi tetap saja pemimpinnya itu adalah orang Belanda jadi masyarakat Indonesia berpikir Volkskrat ini sebenarnya bukanlah perwakilan dari mereka kemudian tahun 1945 kita merdeka terus dari 1945 sampai 1949 itu kita punya yang namanya Komite Nasional Indonesia Pusat apa itu Komite Nasional Indonesia Pusat atau kita mengenalnya dengan KNIP mereka itu pernah bersidang selama 6 kali sidang pertama nama mereka itu tanggal 29 Agustus 1945 dan terakhir itu 15 Desember 1949 jumlah anggotanya awalnya tahun 1945 itu adalah 103 orang kemudian hingga akhirnya tahun 1949 itu sampai 536 orang mereka itu telah menyetujui sekitar 133 rancangan undang-undang terus mengeluarkan 6 mosi dan 3 interpelasi kan sudah dijelaskan tadi kan hak dari badan legislatif mereka mempunyai hak bertanya mereka mempunyai hak angket mereka mempunyai hak interpelasi juga mereka mempunyai hak untuk mosi tidak percaya kan jadi inilah yang dilakukan mereka kemudian tahun 1949 sampai 1950 itu berbeda lagi sistem kita dia terdiri dari dua majelis yang pertama itu adalah senat yang kedua itu adalah DPR DPR mempunyai wewenang untuk membuat rancangan undang-undang bersama pemerintah juga mempunyai hak budget hak inisiatif hak bertanya hak interpelasi dan hak angket tetapi DPR tidak punya hak untuk menjatuhkan kabinet dalam hal ini DPR ini hanya bertahan selama satu tahun di dalam satu tahun itu mereka mampu menyelesaikan tujuh buah undang-undang 16 musih dan satu interpelasi kemudian tahun 1950 sampai 1956 itu ada namanya Dewan Perwakilan Rakyat Sementara DPRS terus anggotanya terdiri dari bekas anggota senat Republik Indonesia Serikat itu adalah kita tahun 1947 sampai 1949 itu ada yang namanya Republik Indonesia Serikat karena kita ada permasalahan waktu itu kemudian juga ada bekas anggota DPR dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia yang tadi itu yang Komite Nasional Indonesia Pusat dan mereka mempunyai hak legislatif seluruh hak legislatif yang telah dilajelaskan tadi apa hak legislatifnya hak bertanya hak interpretasi hak hak mosi juga hak lainnya gitu kemudian mereka berhasil membicarakan 237 rancangan undang-undang selama 6 tahun ini dan menurutujui 167 diantaranya juga menurutujui 21 mosi dari 82 yang diusulkan kemudian juga ada 16 interpretasi dari 24 yang diajukan kemudian 1 angket dan melaksanakan 2 kali hak budget mereka lalu kemudian ada Dewan Perwakilan Raiyan itu hasil dari pemilu 1955 itu berlangsung dari tahun 1956 sampai 1959 itu beranggotakan 272 orang seperti yang telah dilajelaskan sebelumnya kepada teman-teman tahun 1955 itu adalah pemilu pertama yang dilaksanakan di Indonesia jadi dalam pemilu itu mereka itu adalah memilih badan legislatif jadi terpilihlah 272 orang 60 dari Masyumi 58 dari PNI 47 dari NU dan 32 dari PKI dan selebihnya itu adalah dari partai-partai kecil saat itu ada jumlah fraksi ada 18 orang dan 2 orang wakil tidak memiliki fraksi wewenangnya sama dengan DPRS dengan kata lain mereka itu mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang dan juga memutuskan tentang anggaran belanja negara kemudian mereka juga mempunyai hak interpretasi hak mosi tidak percaya terus hak bertanya terus hak angker jadi mereka mempunyai semuanya jadi mereka itu menyetujui 113 undang-undang dari 145 rancangan undang-undang yang diajukan kemudian mereka menyetujui 2 mosi dari 8 mosi yang diusulkan serta menyetujui 3 interpretasi dari 8 interpretasi yang diusulkan jadi ya inilah capaian kinerja mereka dari tahun 1955 ada pemilu mereka diangkat pada tahun 1956 dan mereka berlangsung selama 1956 sampai 1959 kemudian keluarlah dekret presiden 1959 waktu itu apa isi dekret presiden 1959 itu mengumumkan bahwa Indonesia kembali kepada undang-undang 1945 dengan kata lain apa dengan kata lain sistem yang diterapkan adalah sistem presidensial ingat yang kita bahas saat pertemuan tatap muka kemarin itu ada dua sistem presidensial dan sistem parlementer sebelumnya Indonesia mengenet sistem parlementer tetapi karena terjadinya banyak jatuh bergantiannya kabinet jadi diputuskan untuk kembali memakai sistem presidensial jadi peran DPR itu sesuai dengan undang-undang 1945 jadi ini disebut sebagai DPR peralihan anggotanya itu ada sekitar 263 orang itu 56 dari PNI 53 dari Masyumi 45 dari NU 33 dari PKI dan lain-lain jumlah fraksi 18 dan 4 orang tak berfraksi dibubarkan oleh presiden tahun 1960 lalu gimana setelah itu dibentuklah DPR Gotoroyong tahun 1960 karena tahun 1969 itu kembali ke undang-undang 1945 tahun tahun 1959 itu dibubarkan DPR tahun 1960 dibubarkan DPR oleh presiden kemudian dibentuklah DPR baru dinamakan dengan DPR Gotoroyong disini perannya itu adalah membantu pemerintah keanggotannya itu tidak hanya perwakilan partai politik tapi juga golongan karya jumlah anggotanya itu sekitar 283 itu terdiri dari 130 anggota partai dan 152 golongan karya dua partai politik dibubarkan presiden Masumi dan PSI karena Masumi dan PSI dibubarkan jadi yang mengisi tentu saja tidak mereka di dalam DPR Gotoroyong ini dan selama itu mereka menghasilkan 170 undang-undang jadi di masa demokrasi terpimpin inilah terjadi yang namanya penyelewangan terhadap demokrasi waktu itu karena presiden dengan mudah membubarkan DPR terus kan terjadi pemindahan kekuasaan waktu itu karena dari Soekarno ke Soeharto jadi tahun 1966 itu disebut dengan masa demokrasi Pancasila itu sebelum 1977 tata kerja lembaga legislatif disesuaikan dengan ketentuan undang-undang 1945 saat itu jumlah anggotanya 242 anggota terdiri dari 102 anggota dari partai politik dan 140 anggota dari golongan karya itu pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat dan suara terbanyak tahun 66-71 itu mereka mampu menyelesaikan 82 undang-undang 7 buah resolusi 9 buah pernyataan pendapat dan 1 buah hangket kemudian tahun 1971 itu diadakan penyilu anggota MPR DPR dan DPRD itu berjumlah 460 orang 100 anggota diangkat dan 360 anggota itu dipilih DPR dibagi menjadi 2 penggulongan yang pertama itu didasarkan pada partai politik yang ada itu dinamakan dengan fraksi itu ada fraksi ABRI karya pembangunan persatuan pembangunan demokrasi pembangunan kemudian yang kedua itu dibagi ke 11 komisi yang bersifat departemen waktu itu dan dari tahun 71 sampai 77 hasil dari pemilu tanggal 3 Juli 1971 itu mereka telah menetapkan 43 undang-undang kemudian tahun 77 sampai 83 itu mereka telah menetapkan 55 undang-undang disini peran DPR itu pembentuk legitimasi pemerintah bukan penyalur aspirasi rakyat jadi intinya waktu itu kan sangat terkenal dengan asalkan bapak senang zaman Soeharto kan Soeharto bebas melakukan apa saja waktu itu kemudian terjadi reformasi tahun 1997 sampai 1999 itu anggota DPR itu ada 500 jumlah anggota 75 diangkat melalui jalur abri sedangkan 425 itu mewakili golkar itu 500 orang itu dipilih presiden mewakili utusan golongan dan daerah hasil kerjanya terkesan tetapi salah satu yang sangat fenomenal adalah tentang pembentukan komisi pemberantasan korupsi waktu itu kemudian itu ada pemilu tahun 1999 itu DPR berjumlah 500 orang 462 dipilih melalui pemilu dan 38 orang itu dari unsur TNI dan Polri saat itu MPR berjumlah sekitar 700 orang jadi 500 dari anggota DPR 66 utusan golongan terus 130 itu adalah utusan daerah dan 4 orang itu utusannya Timur Leste tahun 1999 itu yang mendapatkan kursi terbanyak adalah PDIP kemudian dilanjutkan dengan Pertegolkar PKB B3 PAN PBB dan baru yang lainnya ada sedikit perubahan zaman Soeharto itu MPR hanya bersidang sekali 5 tahun tapi setelah reformasi ini setelah pemilu 1999 MPR itu diwajibkan bersidang sekali setahun itu disebut dengan sidang tahunan kemudian untuk memilih presiden dan wakil presiden itu disebut dengan sidang umum itu sekali 5 tahun dan ada yang namanya sidang istimewa untuk masalah darurat jadi harus teman-teman ingat tahun 1999 itu presiden masih dipilih oleh anggota MPR DPR jadi presiden itu karena dipilih oleh MPR dan DPR maka MPR dan DPR itu bersidang 1x5 tahun dalam penelitapannya untuk memilih presiden karena presiden masa berlakunya 5 tahun kan jadi untuk tahun itu DPR yang terpilih pemilihan 1999 itu mereka pernah mengadakan 1x sidang umum itu untuk pemilihan presiden itu terjadi tahun 1999 jadi Abdurrahman Wahid menjadi presiden dan mewagawati menjadi wakil presiden mereka pernah melaksanakan 5x sidang tahunan itu 4x untuk amandemen undang-undang 1945 itu terjadi tahun 1999 sampai 2002 kemudian ada sidang istimewa tahun 2001 itu sidang istimewa itu mempertanyakan kredibilitas atau kinerja dari presiden Abdurrahman Wahid pada akhirnya Abdurrahman Wahid turun jabatan dan Megawati dan Hamzah khas itu naik sebagai presiden waktu itu dan kemudian tahun 1999 sampai 2004 itu fungsi DPR cukup dominan jadi kadang mereka sangat mengintervensi peran dari pemerintah atau badan eksekutif waktu itu dan tahun 2004 itu adalah tahun yang sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya itu ada pemilihan presiden secara langsung sebelumnya dilaksanakan itu pemilihan MPR DPR itu diikuti oleh 24 parpol 6 itu dari pemilu 1999 sedangkan 18 itu adalah parpol baru jadi pemilu itu ditujukan untuk memilih DPR DPRD provinsi dan kabupaten kota juga untuk memilih anggota DPD jadi ini adalah hal yang baru anggota DPD anggota DPD itu diwakili oleh 4 orang per provinsi kemudian untuk pertama kalinya itu tidak ada anggota yang ditunjuk atau diangkat semuanya murni dari pemilihan umum itu susunannya sekitar 550 orang itu anggota DPR dan 128 orang itu anggota DPD ini pembagian berapa anggota DPR dan berapa harusnya anggota DPD ini nanti akan dijelaskan lebih jauh terus apa tugas dalam WNAMPR tugas dan WNAMPR itu yang pertama adalah untuk mengubah dan menetapkan undang-undang kemudian mereka juga melanti presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilu dan sidang paripurna kemudian yang ketiga mereka itu memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden kemudian mereka juga bisa melanti wakil pres jika menjadi presiden jika presiden itu tidak bertugas lagi apakah itu karena dia meninggal atau diberhentikan atau yang lain kemudian mereka juga memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden jika seandainya itu posisi wakil presiden saat itu kosong jadi hal yang harus kawan-kawan ingat tugas dan memenang MPR adalah yang pertama mengubah dan menetapkan undang-undang kemudian dia melantik presiden atau wakil presiden dia juga bisa memecat presiden atau wakil presiden tapi ada syaratnya untuk memecat ini tidak bisa asal sembarang pecat terus dia juga bisa melantik wakil presiden menjadi presiden lalu gimana DPR itu dipilih melalui pemilu jumlahnya 500 orang dan memiliki masa jabatan itu 5 tahun fungsinya ada 3 itu dijelaskan dalam undang-undang nomor 22 2003 fungsinya ada 3 legislasi anggaran dan pengawasan oke nanti kita akan masuk kepada tugas dan wawenang DPR tapi bila rasa untuk pertemuan yang awalnya sampai disini dulu supaya juga